Hai sudah sore akhirnya kita siram banyak juga yang harus disiram ya kalau begini caranya gimana ya kalau misalkan imin tinggal pergi keluar kota Aduh siapa yang bakal nyiram ya tanaman sebanyak ini lagi sebelum lanjut videonya jangan lupa to subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih Halo teman-teman jangan khawatir dulu ya kita masih tetap bisa pergi jalan-jalan walaupun punya tanaman sebanyak itu kali ini Mimin akan sharing cara membuat drip tetes dari botol air mineral Mimin menggunakan botol bekas air mineral ukuran 600cc teman-teman bisa menggunakan botol ukuran apa saja ya lalu Mimin menggunakan solder untuk melubangi sisi botolnya untuk dimasukkan keran untuk sirkulasi air keran aerator ini Mimin beli di tempat penjualan ikan dan hias harganya hanya 2000 rupiah lalu Mimin menggunakan lem bakar atau biasa disebut juga lem dan tembak sebagai perkat keran aeratornya teman-teman bisa menggunakan lem apa saja ya yang penting kerannya tidak bocor keran aerator ini nanti akan dimasukkan di ujung sisi dari botol untuk memasang kerannya teman-teman harus pasang miring seperti ini ya agar nanti untuk memasang kerannya teman-teman harus pasang miring seperti ini ya agar nanti jadi aliran airnya tidak tersumbat oleh media tanam yang ada di bawahnya jadi pastikan posisinya agak miring kira-kira 45 derajat seperti ini nih jadi terlihat tidak mengenai dasar dari media tanam jangan lupa untuk melubangi sedikit saja area dasar dari botolnya untuk sirkulasi udara agar botolnya tidak kempes jangan lupa untuk memberikan lem sisi dari kerannya ya agar tidak terjadi kebocoran ketika sudah diisi air teman-teman bisa menggunakan lem apa saja ya yang penting rapat dan tidak bocor sekarang kita akan mengisi air ya untuk tes apakah sistem ini bekerja dengan baik jangan lupa untuk menutup lubangnya ketika diisi air ya agar airnya tidak keluar semua Drip tetesnya berfungsi dengan baik dan diisi air ya 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 diisi air Drip tetesnya berfungsi dengan baik ya kita bisa mengatur debit air yang keluar dari keran ini jadi disesuaikan saja ya mau debitnya deras atau hanya tetes yang jarang-jarang saja mimin menggunakan sumpit untuk penyangga agar tidak jatuh teman-teman bisa menggunakan apa saja ya diikat di batang pohonnya juga bisa Hai selamat menikmati 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 nantinya botol ini akan memincat warna putih teman-teman bisa mengecatnya dengan warna apa saja ya Tujuannya agar airnya tidak berlumut Kalau teman-teman tidak punya cat Bisa juga menggunakan plastik Teman-teman tinggal membukusnya saja ya Ini adalah penampakan setelah dicat ya Mimin sudah isi botol ini dengan air Sekarang kita cek ya Apakah sesuai dengan sistem yang kita butuhkan Ini adalah bibit murbel Nah dengan cara ini kita bisa liburan deh Untuk botol ukuran 1 liter Biasanya air bisa tahan 3-4 hari Drip tetes gratis ini sangat mudah untuk kita buat ya Baiklah sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk menghijaukan bumi Dimulai dari rumah kita Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton